ini nge-nge gimana kabarnya mbak misi ini sehat sekeluarga terima kasih selalu sehat ada yang bisa dibantu iya miss mau bagi cerita saya miss biar gak ada yang korban lebih banyak lagi itu miss korban tentang apa nih ya sebenarnya yang gak tau sih menurut saya korban gak tau mas menurut orang lainnya saya mau cerita bener mau cerita disini miss karena apa bukan hanya di hongkong taiwan singapura itu juga ada layaknya miss tentang apa tapi saman tau kan setiap kali telpon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di youtube sama di facebook iya sangat tau karena saya sudah ini karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa saya iya karena saya sudah menginguti sudah lama miss cuma kan saya tunggu dulu ah siapa tau memang nyata atau benar kan gitu kan saya tunggu dulu sampai seperti itu seterusnya miss gitu sebenarnya teman-teman saya gak mau miss ngomongin tentang ini tapi pribadi saya sudah tau satu tahun ini berhenti dari situ tapi hal itu tetap jalan maksudnya gini miss kan dulu itu disini kan ada teman tuh ngajak ngajak ini miss masalah ayo kita jangan selalu kerja seperti ini disini saya punya ini nih kayak gitu punya apa terus dia bilang tuh kayaknya ada namanya itu dana amanah miss oke terus di youtube di youtube itu viral miss sangat viral sampai saat ini oke maksud saya disini gak mau panjang lebar ya miss maksud saya biar orang-orang yang ikut disini berhenti jangan bayar karena saya sendiri sudah satu tahun gak bayar tapi di youtube itu tetap jalan miss penarikan uang mahar-mahar itu tetap jalan miss apa gue mau kalau duit mahar-mahar itu apa-apa-apa gini di dana amanah itu katanya dana itu dari puyut-puyut bulu-bulunya gitu miss diturunkan sekarang-sekarang sekarang ini diturunkan sebenarnya punya sekat miss saya sudah semasi saya ikut awal itu sudah bertahun-tahun dari belakang saya itu sudah bertahun-tahun tapi gak gak keluar-keluar gitu loh miss tapi ini juga ada pemerintahnya juga kayak gitu miss tapi nyata apa gak sih sebenarnya gitu loh saya makanya saya pengen keluar scene disini gitu pengen cerita aja disini gitu loh miss apa itu benar sih ceritanya itu apa enggak gitu loh miss maksudnya kan kan biasanya kalau sudah viral gimana biasanya kalau di apa-apa yang ada di misi ini kan kalau sudah viral itu biasanya bisa keluar masalah itu kayak gitu loh miss oke misalnya iya jadi siapa tahu ada yang ikut masalah ini disini terus denger saya siapa tahu dia juga bisa ada unek-unek juga mau mengeluarkan hal ini gitu miss oke tentang dana amanah iya iya bagaimana sih ceritanya dana amanah terus bagaimana sama yang kenal dengan dana amanah ini nah gini di hongkong itu tahun 2020 itu saya akan libur itu ke lomping terus disitu ada teman saya sudah ikut ya sudah 2 tahun miss nah gitu ya ngomong bersama saya miss ini kan namanya sudah dana amanah dan yang dibawa sama atasan itu pasti rasulullah gitu ada sebutan kayak gitu ya ada nama besar nama Allah semualah yang dibawa otomatis saya percaya tau terus disitu bukan uang riba atau apa enggak cukup kita membayar membayar mahar tentang apa ya misalnya misalnya bayar atasan itu bayar segini keluarnya nanti kamu dikasih segini ya saya disitu memang tamah sih miss sayang aku miss saya tamah ya namanya kan kadang kadang orang itu hilaf ya miss ya walaupun sudah dekat sama yang kuasa kadang kalau ada gini kadang dengan tanpa sadar itu saya tamah miss memang tamah miss saya karena nah yang dijanjikan itu bukan sedikit miss banyak banget miss ya otomatis saya kan masa iya sih masa enggak sih kan yang diminta mahar itu kan bukan puluhan juta miss cuma 500 tapi sering miss gitu maksudnya sering itu berapa kali nih dalam satu bulan kadang satu minggu itu tiga kali miss 500 400 700 gitu miss tapi saya gak mau bayar yang banyak-banyak dulu itu miss karena dulu saya masih kesulitan kesulitan apa uang gitu miss jadi saya sama teman-teman saya ngomong ya kamu semampunya aja gitu dan itu sampai membuka buku rekening loh miss tapi bukanya kan disini gak disini juga ada ketuanya di Indonesia miss karena kenapa saya sampai saat ini mau ngomong sama miss yuni biasanya kalau ngomong sama miss yuni ini kan itu banyak ya orang yang dengerin tentang disini di miss yuni ini siapa tau sih buk bisa apa ya bisa terjuak gitu loh masalah ini miss karena apa ya ini kan belum tau iya apa enggaknya gitu miss dan sedangkan orang-orang masih membayar kalau saya sendiri teman saya yang tujuh sudah stop satu tahun yang lalu sampai sekarang stop tapi saya lihat di youtube-nya di youtube di youtube dan amanah mereka itu bayar terus loh miss oke pertanyaan saya itu dana amanah model gimana terus kenapa saya main bilang saya main tema iya kan gini kalau misalnya itu kan atasan bilangnya gini ada mahar segini bayar uang pembukaan kunci apa ya nama sentral sentral itu tempat uang uangnya orang yang dulu-dulu zaman dulu zaman dulu dulu kala ya miss ya katanya katanya rejeki itu dikeluarkan keturunan kita yang sekarang-sekarang pokoknya intinya seperti itu miss jadi seru bayar 500 bayar 500 dulu kalau awal dan pembayaran dari awal itu ya pakai di itu didoa juga miss ya bawa-bawa nama Allah juga miss pokoknya ya percaya saja disitu dan uang yang yang bayar pertama itu saya mendapatkan uang itu apa 200 juta gitu loh miss nanti kalau sudah cair gitu bukan langsung dapat nanti kalau sudah cair gitu miss dan percairannya itu dari saya ikut itu katanya ini dua bulan lagi ini kita sudah cair kita sudah pulang semua dari sini dan kita membawa anak-anak di Hongkong yang susah-susah itu pulang gitu dan otomatis kan seneng miss digituin miss ya gak miss oke kok saya jadi pusing ini gak paham ya gak paham ya gak gak maksud itu gini mbak apa sih dana amanah kok sampai segitunya bisa membuat kalian dan sama udah kehabisan uang berapa nih dana amanah kalau boleh tahu kalau saya sendiri pribadi saya dalam dua tahun ikut disini selalu bayar cuma 18 juta sih miss tapi kalau teman-teman saya ada yang ada yang 30 ada yang 40 loh miss terus yang yang pertama yang ngajak saya itu ratusan juta karena kalau kita yang gak mau bayar dia yang bayarin tapi kita gak mau ngasih kan miss kayak gitu jadi yang di Indonesia yang ketuanya yang di Indonesia minta yang ketua disini itu segini-segini karena meyakinkan ya dia bayaran jambis dengan ikhlas hati sampai sekarang saya bilang sama dia ya tanya sama dia kalau saya sekarang dirimati saya ikhlas banget sudah saya sudah gak mengharapkan hal itu saya saya ya saya saya sendiri tamak jadi saya sudah dosa banget disini kalau memang itu rezeki bagi saya saya alhamdulillah kalau bukan ya sudah saya juga ikhlas yang saya apa yang saya keluarkan itu yang ketuanya tapi yang bawahnya saya kan kayaknya gak terima hanya begitu saja maksudnya gak terima bukan gak terima karena gak keluar jangan sampai membawa orang lain membawa orang lain yang lebih banyak lagi karena saya lihat di youtube komen yang komenannya semua komenannya netizen yang ikut disini itu sampai jual rumah jual rumah buat bayar itu karena apa ya yang mau dikasih itu banyak imbalannya yang dapatnya itu banyak kalau bayar sekian sampai triliunan loh mis bahkan saya sampai klub saya sampai dapat cek loh mis dari dia itu mis dari Indonesia sampai dikirim fotonya atau ceknya atas nama saya sendiri bank saya sendiri nomor rekening saya sendiri ini sangat meresahkan ini kok saya baru tahu saya resah mis mis ini bilang resahkan saya lebih resahkan setiap saya lihat youtube saya pingin rasanya gimana caranya saya bisa mencuakkan semua ini jadi saya konfirmasi sama temen saya yang satu dia sudah ibu-ibu mis bun gimana kalau blablabla sebenarnya saya pingin kalau saya sendiri saya sudah ikhlas ya disini yang penting jangan bawa orang lain yang lebih banyak lagi nanti kamu kalau telepon mis misalnya diangkat kamu kalau kamu pingin saya juga ngomong disini ya gak apa-apa kamu telepon saya gini aja mbak sekarang tak live-kan aja di facebook iya iya di youtube iya tak live-kan di youtube juga sebentar soalnya gini mis saya tuh ngancam di youtube itu saya ngancam di youtube nya ada mana saya ngancam lanjutkan sama lanjutkan semua sekarang focusnya kuya-kuya itu sudah menjuak di seluruh dunia jadi saya saya pastikan saya akan masuk di focusnya saya bilang gitu mis di youtube di komen saya gitu banyak yang gitu mis saya setuju saya setuju saya setuju gitu mis di youtube dana amanah itu mis oke jadi jadi ini ini benar ya bukan bukan fitnah nih sekarang saya lagi 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 live saya sendiri lagi live karena saya tidak ingin terjadinya fitnah disini jadi kalau ada fitnah disini saya hanya menolong kalian dan saya juga tidak ingin terjadi masalah dengan kalian kalau kalian menyatakan bahwa ini benar maka kita akan bongkar kasusnya ini maka saya harus butuh bukti butuh bukti mis satu-satu contoh misalnya kalau saya bohong ya benar youtube itu gak semua benar ya mis tapi youtube yang bikin youtuber masalah dana amanah itu bukan hanya satu mis oke kamu kasih situsnya ke saya terus kita cari ini ya makanya kan itu ya kalau mau buka dia itu dana amanah OKB ada yang dana amanah OKB itu juga punya masing-masing ini mis juga punya masing-masing akun akun lain-lain juga juga akunnya itu orang dalam yang seperti itu orang dalam itu siapa kalau boleh tahu orang dalam itu siapa ya maksudnya orang dalam itu yang punya apa ya yang punya apa maksudnya ya yang punya ini loh mis yang punya hal yang seperti dana amanah itu loh mis karena apa ya ada informasi keluar cair sekarang ini kenapa saya resah tadi ya ada beranda lewat itu ada beranda beranda youtube adana amanah lewat saya dengerin tuh dia disuruh bayar lagi 640 batasnya sampai jam 10 pagi karena jam 3 sore itu sudah cair yang seperti itu sudah dari dulu saya awal ikut loh mis makanya saya tergiur disitu karena saya tamak OKB Kak udah berapa banyak nih yang sudah nih yang sudah ikut yang sudah ikut kira-kira kamu sendiri habis berapa sih keuanganmu itu sendiri habis berapa sih kalau saya berbadi cuma 18 juta tapi kalau teman-teman saya sampai 30 lebih semuanya itu yang 7 orang cuma ya tapi yang Taiwan juga banyak loh mis Taiwan, Singapura juga banyak Indonesia yang lebih banyak mis Indonesia luar biasa sampai jual rumah loh netizen yang komen-komen Pak jangan ditipu terus dong kita hanya kita sudah dikejar-kejar hutang sama bank pak gara-gara bayar mahal pak itu kan kasihan loh mis entah samen pribadi itu habis berapa gitu aja deh samen pribadi 18 juta 18 juta dan itu bagaimana transaksinya samen dipaksa kah atau dijanjikan enggak mis enggak dipaksa karena saya tahu kan mis itu janjinya kan miliaran mis gimana tau miliaran itu enggak paham saya miliaran itu enggak paham sekali meletus itu meletus semua dana itu mis sekali meletus jadi enggak ada yang sekarang bayar besok dapat enggak jadi kalau bayar mahal nih bayar mahal segini 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 misalnya misalnya kamu bayar 500 misalnya ya nanti yang ini ditulis yang ini nanti yang 500 ini kamu dapat 1 M 500 ribu 500 ribu sudah 500 M 500 ribu intinya saya mau menolong orang-orang yang di Hongkong yang kesusahan gitu loh mis dulunya dulunya kan sudah banyak bang-bang yang gitu ya buat ini ah kalau memang ini benar kayak gitu kan mis intinya pas disitu mis hari hari lebaran yang dulu ya lebaran sini hari rakyat Cina yang disini tahun 2022 eh 21 itu sudah siap-siap semua anak-anak loh mis yang tujuh yang anak-anak tujuh disini mau pulang karena yang di Indonesia itu sudah sudah pergi ke Jakarta katanya pencairan udah bayar hotelnya juga pokoknya pencairan lah mis gitu ini pokoknya gimana ya mis ini kalau ingin tahu lebih lanjutnya itu mungkin salah satu buka Youtube luangkan buka Youtube satu aja mis insya Allah tahu mis disitu bisa pernah oke gitu mis gini karena saya tidak ingin terjadinya fitnah jadi sampen itu mengatakan sama saya kalau sampen ngasih dana amanah mahar 500 ribu maka sampen akan mendapatkan 100 miliar itu benar gak? iya itu uang semua 100 miliar itu uang 100 ribu dapat 1 miliar kalau 500 ribu kan dapat 150 miliar lah saya kan sudah banyak tuh bayar akhirnya saya dapat cek dari Indonesia dari semua temen saya tuh dapat cek mis dan cek itu kan difoto tau otomatik dikirim ke kita kan kita punya grup 7 orang tuh disini cek itu sesuai nama kita nah itu kalau sudah pencairan kitanya kan disuruh pulang disuruh pindah ke bukunya dan dapatnya kita itu 7 rekening 7 rekening semua semua bank yang ada di Indonesia pokoknya 7 rekening ada BRI ada BNI ada bank jatim gitu mis lah saya dapat dapat ATM dapat apa apa tadi mis apa mis cek cek dapat cek itu dari BNI dan itu tulisannya saya itu 80 triliun mis gak main-main loh mis itu tahun 2021 mis yang ngirim ke saya mis yang ngirim ke grup mis ada yang dapat 50 triliun loh mis berapa triliun enggak sama enggak dapat berapa triliun 80 T mis 2 KB itu mau iya katanya mis makanya di cek itu ya di cek itu ada ada mis ceknya di saya itu saya simpan tapi kalau bukti-bukti yang lain saya sudah buang tapi bunda ini yang mau bantu yang mau juga keluar disini sepikap disini maksudnya mau cerita disini dia masih banyak menyimpan atas pengiriman-pengiriman juga menyimpan dia kalau saya udah karena saya udah ikhlas tuh udah gak mau ngurusi ini aku mau kerja aja gitu kan jadi saya buang semuanya kenapa masih ada cek satu saya simpan ya saya tahu sih nanti ada ini kayak gitu jadi saya simpan gitu mis oke jadi masih mengharapkan gitu ya kalau saya gak mengharap mis dari Allah saya sudah gak mengharap disini mis makanya saya berani karena saya sudah gak mengharap terus saya itu kasihan sama yang lain yang sudah ikut intinya disini yang masih bayar sampai saat ini jadi saya makanya saya ngomong disini karena saya ngomong disini biasanya ya di luar sana kan banyak tuh youtube-youtube mbak Yuni sudah terjual siapa tahu ada salah satu yang juga ikut seperti saya ya banyak sih mis banyak tuh cuma anak-anak masih belum keluar karena di youtube masih rame itu mau keluar mau cair uangnya kan bahkan ada janjian nanti jam 3 ini keluar loh pencairan hari ini jam 3 dana amanah cair semua semua anggota di ATE nanti jam 3 tapi yang ngomong seperti ini sudah dari bulu Markona 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 gantian ngomong kamu ngomong terus giliran saya mau ngomong ditabrai terus oke denger pertanyaan saya dulu ojo ditabrai dikit jadi aku gak dapet gitu jadi hari ini nih masih ada dana pencairan jam 3 berapa triliun katanya yang dicuagkan deh di apa di di youtube itu yang diceritakan di youtube hanya 5 miliar kalau udah bayar yang 660 ribu yang triliun itu juga juga ikut keluar juga ikut masuk rekening itu sangar banget ya mereka ya iya makanya mis makanya aku kasihan yang ikut-ikut itu mis banyak netizen banyak di youtube itu komennya kayak gini pak tolong pak tolong rakyat kecil yang sudah ikut disini karena ikut disini itu memang bener-bener mau pak karena ini atas nama Allah yang dibawa Rasulullah selalu gak 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 tertinggal disumpah-sumpah kalian kenapa kalian hanya ini ini itu kamu tau gak pak saya itu jual rumah bisa ingin ikut disini pak bayar pak sekarang saya ngontrak kan kasihan mis oke jadi intinya adalah sammen ini sedang ditipu oleh orang dengan atas nama dana amanah maher karena uangnya dari kancing nabi bener gak ya dari pokoknya nyebutnya Rasulullah itu lah pokoknya nyebutnya Tuhan lah Tuhan pokoknya gitu intinya ya gini lah saya mau bilang ditipu ya maaf saya mis bilang ditipu saya juga gak berani maksud saya gini mis Yuni apa bisa mis Yuni meluangkan waktu lihat di Youtube itu saja dulu Youtube apa Marko Nasece Youtube apa saya telpon terus ke mis Yuni yang angkat lagi sama teman-teman saya Youtube apa dana amanah dana dana ayo teman-teman tolong dicek dana amanah ini dana amanah okb itu cukup banyak kok banyak kok bukan hanya itu saja akunnya tapi akunnya beda-beda maksudnya orangnya beda-beda pencairan dana amanah harus berkah menjadi musibah makanya saya disini apa benar apa enggak sih ini kok sampai bawa nama Jokowi masih ada rapat sama Jokowi juga gitu loh mis dana amanah bukan dana amanah akan segera cair ini apa sih ngomongi apa ini yang harus Jokowi ada kesamaan yang kegambarannya bunda ratu terus sunang kali terus sabdo palon kalau pasok kui gambar 2024 Indonesia jaya Pancasila jiwa NKRI langgeng abadi bendika tunggal ikat tujuan kita bersama jadilah nanti Ibu Kultano Santoro katus dana amanah niku ginten-ginten tempat penyimpanan ini joko luputan luar joko luputan luar negeri oke ini ini benar ini mis ini lihat yang baru enggak yang masih hari ini itu hari ini nanti sore ada pencairan 5 miliar oke oke orang-orang banyak yang bayar bagi ini mis percaya saya sudah punya dina bayi mis jika udara percaya satu tahun ini sudah enggak mengeluarkan uang special pun lagi saya mis walaupun diteleponi sama yang ketuanya udah enggak setop malah saya belongkir mereka saya mulai tese tanggal 24 bulan 11 tahun 2022 sampai sekarang oke oke waduh ternyata di youtube ada seperti ini ya pencairan dana amanah harusnya berkah jadi musibah itu iya aku pengen semua itu terjuag mis apa bener nih karena apa itu juga ada pemerintahnya juga dibawa-bawa mau melunasi hutang pemerintah loh mis dia juga ada youtube yang seperti itu loh mis juga ada kata-kata yang seperti itu mau melunasi hutang pemerintah yang berkrilyunan yang di Indonesia waduh kok sangat ya ini 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 aneh sekali bagi saya ini sangat aneh sekali jadi ini kalian ketipu ya kamu boleh gak cari siapa aja grupnya terus kita satukan terus kita cari ini ini saya mau ini dulu sama ini tapi saya mau ngomong kan saya gak ngomong sama mereka mis kan banyak yang gak setuju saya keluar disini mis saya ngomong sama Miss Yuni banyak yang gak setuju oke tapi saya kan membela orang banyak bukan hanya orang 4 orang yang dibela Miss orang banyak yang saya bela Miss oke jadi kamu kamu berani ngomong ini karena gini lho mbak kalau sudah terkuak ini pasti terkuak kalau gak terkuak ya gak terkuak masalahnya kan kita punya musuh banyak nih sanggup nih saya gabungkan dulu sama itu bunda ya Miss oke saya gabungkan dulu banyak uangnya yang keluar Miss gimana nanti itunya ya saya gabungkan dulu ya Miss ya bentar Miss saya gabungkan dulu oke saya tidak memfitnah ya sekali lagi disini saya tidak memfitnah karena ini menjadi keresahan katanya dana amanah dengerin aja kalau orang yang gampang percaya akan mudah sekali percaya ya mbak ya karena mau jelas-jelas gendeng koyongono koyot meresahkan Miss benar-benar meresahkan benar-benar meresahkan sekali jadi saya lihatnya ngeri benar apa enggak gitu aja misalnya ingin ingin tahu walaupun benar saya bukan hanya ingin mengharap enggak gitu loh biar itu sebentar mbak sebentar mbak halo halo eh mati mati kok mati sebentar-sebentar dana amanah sangat meresahkan sekali ya sebentar dana amanah dana amanah wah mengkhawatirkan sekali ya jadi tolong cek aja oke sebentar iya mbak walaikum mis mati mis gak tahu dimatikan apa ya sama bunda oke mungkin masih ngasih makan neneknya atau gimana ini kalau menurut misi ini gimana misi ini tadi ngomong apa mis berani enggak gitu ya misi ya ya saya tanya dulu sama ini mis karena saya disini bukan bukan ingin memberantas semua bukan ya intinya cuma satu jangan sampai ada korban lagi yang bayar udahlah kalau memang kamu mau mengharap diharap saja kalau memang keluar ya udah keluar tapi jangan bayar karena saya sendiri sudah berhenti satu tahun ternyata masih belum cair-cair juga yang sudah bayar-bayar selama satu tahun ini itu mis ini musuh orang besar-besar kayaknya mis maksudnya musuh orang besar-besar gimana ya kan kayaknya orang yang bikin kayak seperti ini kan kayaknya golongannya mafia-mafia enggak mungkin kalau orang kecil mau bikin seperti ini mis oke jadi kamu merasa bahwa ini ada orang besar dibalik semua itu iya iyalah mis enggak-enggakan kemungkinan enggak lah mis ini ini juga ada pada epokannya loh mis ada pada epokannya ini kan udah dijelaskan waduh 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 jadi gini lah mis kalau mis ya memang mis ini kan orang sibuk ya enggak tahu ini kalau misalnya tuh youtube dari walaupun enggak enggak semuanya di dengerin ada yang dari berapa bulan berapa tahun yang lalu juga berapa bulan yang lalu mesti paham disitu karena apa-apa depokan juga di youtube oke bant banteng kayak oh kayak terbesar-terbesar itu yang di ini kalau memang bukan mafia memangnya berani mis disini kan enggak berani mis kamu kecil-kecil kayak kita kan gini lah mbak sebenarnya saya tidak bisa bilang bahwa itu adalah oknum dari pemerintahan Indonesia ya karena gini lah yang di dalam penjara aja bisa ngaku jadi pegawai pemerintah yang di penjara aja bisa ngaku polisi tentara intel-kintel-kintel padahal mereka bukan siapa-siapa ngakunya intel bener enggak sih iya karena itu kan ini bisa jadi mengkelabui kita semua bener enggak sih dana amanah dari Rasulullah dan mau dikeluarkan bertrillion-trillion bahkan bahkan mau membayar utang negara secara logika kan enggak masuk iya bener mis itu bener makanya kan seperti gimana ya kalau ini sudah mencuak ya misalnya misalnya sampai sampai itu sampai youtube itu sampai kuya-kuya penasaran misalnya ya mis ya misalnya kuya-kuya penasaran tuh lah terus lihat youtubenya kan disitu sudah bisa lihat gitu mis kalau saya kan enggak begitu banyak tahu tentang informasi tahunya ya di youtube itu cuma kalau saya bayar ya banyak memang ada ketuanya di Indonesia itu mis oke jadi memang memang ada ketuanya yang sedang di 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 apa ya dibahas disitu ya jadi banyak sekali yang 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 coba di apa ya diberitahukan bahwa ini nyata padahal semuanya palsu bener gak sih ya makanya saya enggak tahu misi ini palsu apa enggak gitu loh misi itu yang saya makanya saya disini ngomong disini biar orang-orang yang bayar itu sudah berhenti aja enggak sama bayar ditunggu aja itu keluar apa enggak kalau memang keluar kan kita otomatis kan sudah bayar kalau otomatis kita kan sudah ada nama tuh ya pasti kita dapat kalau memang orang masih yang mengharap tapi jangan bayar sudah stop gitu loh mis tapi katanya kalau saya komen kalau enggak bayar takutnya keluar beneran kalau enggak bener kalau keluar nanti kita hanya enggak dapat akhirnya ditunggu sampai ada dari-dari sampai pulang dari sholat Jumaat langsung ke ATM tuh mis yang cerita di komen itu ternyata masih kosong mis kalau saya enggak pernah mantau ATM sih kalau saya kan pribadi ada disini oke jadi artinya adalah banyak orang-orang di Indonesia sana berjumatan kirim duit dana amanah ini yang metu dana amanah metu bertriliun-triliun iya kan iya kan yang menyiarkan di Youtube kan sudah ngomong nanti sepulang sholat Jumaat kalian sudah stand by di ATM di ATM itu uang kalian sudah masuk yang dijanjikan gini-gini-gini itu namanya namanya yang bisa meletuskan itu itu namanya Bunda Nilia katanya Youtube itu Bunda Nilia yang lain gak bisa gak ada yang bisa mengeluarkan meletuskan ini selain Bunda Nilia gitu mis oke nih seandainya saya berbicara logika aja uang 80 triliun yang sampai mendapatkan nih kira-kira secara langsung dan tidak langsung sama dengan posisi sadar itu wajar gak sih pertama saya dulu mis pertama saya memang saya di waktu itu mungkin kan ketamakan saya luar biasa intinya mau kan banyak dulu anak-anak yang di Hongkong itu sebelum saya kenal Youtube ini mis ya kan aku ikut Youtube ini hanya masih berapa bulan 8 bulan mis yang 2020 itu kan banyak itu di anak-anak kalau ngomong di interminit majikan ini ini intinya mau bawa mereka yang seperti itu gitu loh mis intinya mau melunasi kayak gitu kalau memang bener jadi ah uang 500 bismillahirrahmanirrahim yaudah mis bayar dan risiknya itu ada terus nama saya itu juga dimasukkan ke grup di Indonesia yang terbesar itu mis sudah ada nama ini ini sudah bayar ini sudah bayar sekian dapatnya sekian ini sudah bayar tanggal sekian dapatnya sekian itu itu ribuan loh mis itu ribuan loh yang dikirim ke saya itu atas namanya itu sudah jelas namanya misalnya sumar nih siapa 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 itu sudah jelas semua namanya di ribuan orang itu loh di apa itu di bukunya dia yang dikirim saya bukan buku pribadi kayak sudah ada namanya miswar itu apa sih namanya namanya meduniamiksuwar judulnya mis oke terus-terus nih temenmu bunda tadi itu masih punya punya bukti-buktinya enggak ada bukti pembayaran aja katanya pembayaran yang keketuanya Indonesia gitu terus ada lagi apa yang dijanjiin maksudnya SMS 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 yang di group dulu itu enggak dihapus mis kalau saya pribadi saya sudah habis karena saya sudah enggak mau mengingat itu gitu mis karena saya ini kan hampir sama dengan hari ini saya mendengarkan di Youtube itu kok resah gitu mis kasihan orang-orang yang lain gitu makanya saya pingin ngomongnya sama-sama tapi saya sebelum ngomong sama-sama saya pamit sama bunda itu gimana pun yaudah kan kita niatnya baik kita kita sepikap di misi ini kan banyak Youtube yang melihat tuh intinya cuma kepingin orang-orang yang bayar udah sih tetap saja gitu itu padepokannya daerah mana sih mbak padepokannya itu daerah mana sih saya kurang tahu ya mis kalau itu ya mis kan ada juga di Banten mis di Youtube itu saya tahunya di Youtube mis ada juga di Banten ada juga di Jawa Tengah pokoknya tempat wali-wali yang terbesar-terbesar itu mis yang diceritakan di Youtube itu sampai di itu di step up juga di Youtube itu ada juga yang berpolinggo lah mis oke ini kan gak ada bedanya gak ada jauh bedanya dengan uang goib yang yang masuk di Facebook-Facebook itu kan kan gak mungkin tembak secara logika uang goib uang goib kok malah di halusinasi aku pikir aku kamu ini siap-siap ya yang di mental kalian siap-siap mental kalian yang ada di Hongkong karena sebentar lagi gak tahu berapa hari lagi kalian pulang ke Indonesia karena apa kita sudah mau sudah mau mengambil hal-hal kita yang dapat hal-hal kita yang sudah dijanjikan kepada kalian jadi kalian siap-siap kita siap-siap siap-siap beneran disini mis oke mbak 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 sebentar 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 wih Markona sebentar wih Markona giliran aku ngomong kamu itu ngomong aku wateng ngomong keliru terus aku mau tendangin oke jadi kan nih uang gaib kan keluarnya gak di dunia nyata tuh sayang kan harusnya kamu di alam gaib dulu baru ketemu dengan uangmu yang 80 triliun itu oke secara logika masuk gak alhamdulillah isanggoyu hari ini isanggoyu guru-guru misu nih kadang-kadang kan kesal mis lihat youtube-nya itu mis meresahkan mis sampai kayaknya kalau didengarkan itu suaranya kayak urat-urat di lehernya itu kayak keluar semua gitu harus bayarnya 640 ribu terakhir kalau kalian gak bayar yang 640 ribu kok 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 bisa ini tema yang tahan itu meresahkan kok kok oh iya andra jadi kan saya sabarannya aja disini keluar sama mis ini nanti kan sudah banyak itu yang lihat youtube-youtube itu kan saya juga gak share-share youtube mis juga share-share youtubenya mis yuni nanti saya share-share juga ke yang lain-yang lain biar tahu yang saya speed up sendiri kayak gini tak share lagi nanti mis saya lihat nanti kalau udah udah keluar itu di youtube saya speed up kayak gini saya share lebih banyak lagi biar orang-orang gak bayar gitu loh mis karena saya kan saya bukan hanya cerita saya juga bayar tapi saya sudah berhenti satu tahun karena saya gak percaya yang bisa mempercayakan saya saya dapat uang gaji itu aja itu nyata mis oke nih saman gak percaya ya sekarang karena saman sudah sadar tidak ada uang gaib seandainya nih uang gaibnya datang beneran mau gak saman ke alam gaib duluan enggak enggak mis enggak mau jadi ben saman sadar bahwa saya sama hantu aja takut apa lagi gaib-gaib gitu mis i i lah makanya itu aja masih ada yang percaya kan saya selalu bilang kalau berpercaya dengan kayak gitu pengen soge ya kerjo kerjo yang keras ya kalau memang menginginkan uang 80 triliun bukan barjumatan itu ya gue barjumatan pergi ke alam gaib mesti dapet tapi kalau kamu masuk lagi ke dunia nyata itu udah digodong bener ga sih jadi kok macem-macem aja ya orang bohong-bohong ini ya cari cara orang membuat kayak gini kan ya angel bener ga sih iya mis makanya ini maksudnya pokoknya aku intinya disini saya cerita di youtube-nya misi unis karena saya banyak nge-share itu youtube-nya misi unis ke Indonesia kayak semua lah bukan ya kan kalau youtube kan seluruh dunia itu sudah ada sudah banyak saya yang dengerin ini itu nah jadi saya kan disini ngomong kayak gini intinya satu apa benar sih kok pemerintah juga dibawa kepengen sekali semua ini apa ya selesai gitu biar ga ada korban lagi ribuan soalnya korbannya bukan hanya ratusan ratusan orang mis oke mbak sama ini kok nomor pirata mbak saya umur 40 23 mis lewajik 6 ngerocosnya gana titik koma ini tuh tapi ya loh misi lah gak ngerocos kamu masih dengerin aku tuh mis oke sebenarnya gini lah mbak saya saya percaya dengan sama saya nanti gini oh ini orang oh iya bener ini keluar ini keluar ini kok ini mesti buka-bukanya selesai anong-anong ini loh sama ini kita omongi sebenarnya kalau ingin mendapatkan uang itu sebenarnya saya wis marita trawang ya mbak sebenarnya sama ini dapat mbak bisa ini sama ini bisa dapet duit mau tapi aku sama ini aku tunggui paspor alam gaib juga itu kok ya gimana ini ini lah gak mis lho ya oke di kaca penggalak aku udah diomongi cuman saya ingin juga duit saya ingin paspor alam gaib alhamdulillah Allah bisa ketawa tapi itu tadi lho kaca penggalak ini saya ingin juga duit walang puluh triliun ini kalau mbak joko joko wirono joko tingkir apa joko apa tapi saya dengan syarat paspor alam gaib budal saya saya tak ngeja joko saya mis menolong saya yang kelem gak wes go aku budal lo dewe aku ratat lo ikan ini karung buyul mimpi mimpi hantu bangun bangun takut apalagi masuk ke alam kaya kalau keluar lagi kalau enggak keluar lagi gimana itu yang penting kamu dapat uang 80 triliun seperti mimpimu aku takut mis bener bener takutnya gini lah mis kalau saya semoga kalau memang ini beneran ya alhamdulillah kalau memang ini penipuan semoga segera terungkap doa saya seperti itu bener oke saya herannya kan gini Biyo udah keluar terjuak kaya gitu kenapa orang-orang masih enggak ada yang dengerin ini sih gitu loh mis ya karena enggak ada yang speak up karena kamu tau sendiri kan mis yuni itu sebenarnya kalau dibilang mis yuni itu merusak orang kalau mis yuni fitnah orang kalau mis yuni itu jadi keset ketimbale orang aku ngerti mbak karena kontenku mengalir sama yang tau sendiri konten ini orang meteng meteng kabe orang kapusan kapusan kabe ini alam gaib siswa ini alam kurcaci mis percaya oke jadi jadi ratu saya mau jawab dulu kemarin kan juga mis ini juga nerima telepon dari alam kaib makanya sekarang keluar alam gaib ikut ikutan disini mis betul 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 makanya apa-apa itu dari awal dulu ada yang intinya kalau barang kejelekan itu dibawa dulu kalau sudah dibawa itu mesti ada yang nyusul gitu loh mis tapi alhamdulillah kontennya mis ini bagus banget banyak motivasi ke orang lain ga disini ga di Indonesia semua ga di Malaysia ga semua jadi motivasi banget jadi intinya kalau berteman atau apa hati-hati juga juga ada konten-konten penipuan-penipuan orang-orang juga sekarang misalnya ada kayak kan tiba-tiba masuk di Messenger kan biasanya orang ga gitu itu udah dibiarin aja gitu ga dibalas ga diapa kan akhirnya ga respon juga orangnya kayak gitu jadi jadi motivasi lah disini motivasi banget banyak banyak orang yang ngomong sama saya bener-bener misyun itu luar biasa ya disitu Alhamdulillah Allah sudah mendatangkan mereka Allah mendatangkan pelantara buat misyuni sehingga mereka-mereka banyak yang sadar makanya kalau pengen sadar itu youtube-nya itu jangan dilalaikan dilihat kalau udah di istirahat dilihat dengan benar jangan hanya lihat sekilas-sekilas biar tahu kenapa masih saat sampai detik ini kan masih walaupun terjuak masalah penipuan kan masih ada ya misya yang ketipu-ketipu ya misya betul-betul-betul-betul kan karena melewat hati disekip-sekip gitu loh misya disekip-sekip jadi kan enggak dengar semuanya oh gini oh gini ini jadi melalaikan ya akhirnya ketipu gitu oke jadi terima kasih sudah telpon dan cari teman-teman yang mau speak up kan kita cari apakah benar ini dana mana atau karena kan banyak nih orang-orang yang tiba-tiba jadi nabi lah banyak orang ini tiba-tiba jadi habib lah banyak orang ini tiba-tiba jadi dukun lah jadi kan dalam hidup ini tidak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini tidak ada yang instan semuanya butuh proses jadi kita lihat aja kalau memang itu ada dana dana amanah yang bisa mengeluarkan 8 triliun jangan kan sampai saya akan ikut juga saya promosikan juga tapi itu kalau benar tapi itu kalau benar kalau tidak benar maka kita akan sikap benar gak sih mis mis jangan ikut ikut tamak mis saya tidak tamak saya mengatakan jika benar rungoknya orang tua ini jika ngomong atau di rungok tak antem itu sikap mis ini ikut aku 8 mil 8 triliun sekarang aku ngomong rungoknya makan lewat aku ngomong ngomong-ngomong giliran orang lain ngomong kalau itu memang benar saya bantu promosi siapa sih yang tidak ingin 8 triliun tapi yang ngapus tak sikap salah apa benar aku ngomong iya benar oh tak antem ini orang tua tidak ngomong gak nyambung ya Allah muka muka saya 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 semua yang masih aktif membayar stop stop pak bu mbak jangan stop jangan bayar lagi saya satu tahun enggak bayar saya udah gak keluar uang tapi janji-janji mereka masih dengan gaya sampai per miliar-miliar janji jam bukan hari yang dijanjikan jam segini jam jam 3 keluar ya Allah astagfirullahaladzim enggak 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 spiral ya aku minta bantuan arah-arah ya enggak enggak sambung terus apa enggak terus saya mau keluar lagi ya mis ya kapan-kapan mau telepon lagi sama teman saya ya siap 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 oke terima kasih saya terima kasih ya miss juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah miss ya assalamualaikum waalaikumsalam di sini ngelundas aku langsung togel sariah bye ya mbak sabar mbak ya ini ngorat dunia persilatan apa meneh ini mau enak jangan masalah apa meneh ini enggak rasanya ngeluh cemut-cemut hati aku kemeronok nabung 500 sewa untuk 1 triliun bay dua apa gudong ngeluh mbak ngeluh ngeluh malam mis ini utek gak ngeluh itu pinter ini dana meneh penggandaan uang uang gaib jangan malingin lewat media sosial di youtube itu pengikutnya was hampir 1M berarti ini kan sudah lama aku tak ikut 5 juta kalau beneran kurang sekolah bukan masalah kurang sekolah mbak karena dia mengatas namakan Tuhan jadi bahkan hati bayar utangnya negara lu ledeknya sampai bayar utangnya negara kan ledeknya gak sama babu bener gak sih telepon sopam menaik halo halo